Al-Quran bukan firman Allah Inilah perkataan mereka yang selalu mencari-cari masalah Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah Akan tetapi firman iblis Yang mengaku sebagai malaikat Jibril Ketika Muhammad menyepi berada di dalam kuahira Kemudian Muhammad didatangi oleh iblis Yang membuat ia ketakutan Kemudian iblis berkata Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu Al-Quran sendiri mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah Sehingga jelas bahwa Al-Quran bukan firman Allah Tetapi firman iblis yang ingin merusak ketuhanan Yesus Kristus Inilah perkataan mereka Yang perlu kita jawab dan kita jelaskan sejelas-jelasnya Agar kaum muslimin wal muslimat Tidak dibodohi oleh mereka Tidak terjebak oleh propaganda mereka Yang sudah masif di dalam dunia maya Dalam salah satu konten Youtube mereka mengatakan Apakah Al-Quran firman Allah Pengertian firman Allah Menurut keterangan dan pemahaman berdasarkan Al-Kitab Bahwa firman itu disampaikan Allah Yang datang dalam wujud manusia Atau seperti seorang malaikat Atau datang melalui penampakan wujud lain Seperti api, tiang, awan Atau Allah berfirman melalui mimpi dan lain-lain Penampakan tubuh manifestasi Allah Memang seperti manusia Sebab dalam Kitab Kejadian Pasal 1 ayat 26 Sudah dikatakan bahwa Manusia diciptakan menurut gambar Dan rupa Allah Kemudian mereka melanjutkan keterangannya Mereka berkata Pengertian firman Allah Yohanes pasal 1 ayat 1 14a berkata Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita dan seterusnya Kemudian orang-orang mereka juga merdalil Berdalil menukil dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran Mereka berkata Al-Quran pun mengatakan bahwa Al-Masih Putra Maryam atau Isa adalah firman Allah Mereka menukil Quran surat yang keempat Ayat yang ke-171 Kemudian Quran surat yang ketiga Ayat yang ke-45 Yang insyaAllah nanti kita akan jelaskan Karena mereka berdalil Dengan menggunakan ayat Al-Quran Yang mereka pahami salah Salah pemahaman yang mereka berintir Kemudian mereka berkesimpulan bahwa Kalau Anda sudah memahami firman Allah Menurut ayat-ayat tersebut Apakah ada firman Allah Yang keluar dari sosok lain Inilah yang akan kita jawab Jawaban yang pertama Yaitu tentang Al-Quran surat yang keempat Ialah surat An-Nisa Ayat yang ke-171 Janganlah berlebih-lebihan oleh kalian Sehingga melampaui batas oleh kalian Di dalam agama kalian Dan janganlah berkata oleh kalian Alallahi atas Allah Illal haqqa kecuali pada kebenaran Innamal masyihu Sesungguhnya hanyalah Al-masyihu Isabnu Maryam Iyalah Isa bin Maryam Rasulullah Yaitu utusan Allah Wa kalimatuhu Dan yaitu kalimatnya Allah Kalimatnya Allah Firmannya Allah artinya adalah Isa bin Maryam itu Bukan Tuhan Tetapi cukup kalimatnya Allah Yang Allah berkata Berfirman Kun Fayakun Jadilah oleh engkau Maka akan menjadilah manusia Jadi Artinya bahwa Isa bin Maryam itu Bukan firman Allah Yang lengkap Satu kitab Bukan Tetapi maksudnya adalah Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Isa bin Maryam Cukup mengatakan Berfirman Kun Fayakun Jadilah Maka jadi Jadi Sekali lagi bahwa Isa bin Maryam itu Bukan Tuhan Ya bukan firman yang Seperti alkitab Atau yang lain-lain Bukan begitu maksudnya Al-koha ila Maryam Waruhun minhu Al-koha yang telah Memberikan Menyampaikan Oleh Allah Kepadanya Kalimat Ila Maryam Kepada Maryam Waruhun dan Isa bin Maryam itu Ruh Minhudarnya Allah Ruh semuanya Makhluk Itu ada Ruhnya Jadi jangan dikatakan Bahwa Isa bin Maryam Itu Tuhan Firman Tuhan yang lengkap Manifestasi Tuhan Bukan begitu Maksudnya Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Melanjutkan firmannya Dalam Al-Quran Fa aminu billahi Warusulih Fa aminu maka Imanlah oleh kalian Percayalah oleh kalian Bila kepada Allah Warusulih Dan kepada Utusan-utasannya Termasuk Beriman kepada Nabiullah Isa Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Walatakulu Thalathatun Dan janganlah Berkata oleh kalian Thalathatun Bahwa Allah itu Trinitas Atau titri tunggal Jangan berkata begitu Ya ini Kadang-kadang Menjengkelkan Ingin membodohi Umat Islam Menukil Al-Quran Terjemahan Sepotong-potong Tidak lengkap Dan dipahami Sesuai pemahaman mereka Yang tidak sempurna Intahu khairan lakum Intahu Berhentilah oleh kalian Wahai Al-Kitab Jangan begitu Jangan membuat Masalah Khairan Pada suatu Kebaikan lakum Yaitu Tetap bagi kalian Jadi jangan Mencari-cari masalah Yang memang Didorong oleh Iblis sendiri Tidak mau Mengakui Keesahan Allah Subhanahu wa ta'ala Innamallahu Ilahu Wahid Sesungguhnya Allah itu Hanyalah Tuhan yang satu Tidak Trinitas Tidak Dua fungsi Tidak yang macam-macam lah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tunggal Maha isa Tidak butuh siapapun Dan tidak butuh apapun Subhanahu Ayyakuna Lahu Walad Masuci Jaya Allah Kalau Allah itu memiliki Anak Tidak sama sekali Lahu Mahfissamawati 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 Wa Ingatlah Ingatlah Tadkala telah berkata Al-Malaikatu Oleh para malikat Ya Maryamu Wahai Maryam Ini perkataan Para malikat Innallah Sesungguhnya Allah Yubashiru Yaitu memberikan Kabar Gembira Oleh dia Allah Ki Kepadamu Bikalimatin Dengan suatu Kalimat Minhu Yang datang Dari dia Allah Ismuhu Bermula Namanya Dia Al-Masyihu Yaitu Al-Masyih Isabnu Maryam Iyalah Isabin Maryam Wajihan Dalam keadaan Terkemuka Fidunia Di dunia Ini Wal-akhirati Dan Di dalam Akhirat Wa Minal Muqar Labina Dan termasuk Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi jelas Perkataan Bikalimatin Minhu Ini adalah Kalimah Kun Fayakunu Kun Jadilah Oleh Engkau Wahai Isa Maka Akan Langsung Menjadilah Anak Jadi jelas Bahwa Yang dimaksud Firman Kalimat Disini Adalah Firman Allah Tadalah Tadalah Allah Menciptakan Nabi Allah Isa Tanpa Melalui Perantara Seorang Ayah Tetapi Bisa Itulah Kudrah Dan Irudah Allah Itulah Tentang Kekuasaan Dan Kehendak Allah Sehingga Sayyidah Maryam Walaupun Tanpa Disentuh Oleh Seorang Laki-laki Pun Tetapi Karena Allah Sudah Bergendak Maka Dengan Satu Kalimat Kun Fayakun Menjadilah Seorang Putra Yang Bernama Al-Masih Isa Bin Maryam Yang Beliau Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Termasuk Orang-orang Yang Didekatkan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wahai Saudaraku Sebangsa Dan Setanah Air Kalau Anda Mengatakan Bahwa Al-Quran Bukan Firman Allah Tetapi Firman Anda Ingin Membodohi Kamuslimin Walmuslimat Anda Menggunakan Ayat Al-Quran Yang Anda Katakan Bahwa Ayat Al-Quran Itu Firman Iblis Ini Adalah Suatu Yang Membingungkan Anda Satu Pihak Mengatakan Firman Iblis Tapi Anda Pakai Juga Untuk Berdalil Demikianlah Jawaban Kami Semoga Kita Semua Senantiasa Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Hadhan Allah Wa Iyakum Ajma'in Wallah Muafiku Ila Kuwam At-Tariq Buh Pah